Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Fawakihah Yusman Mahbub, Ketua Dharma Wanita Unit Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat Bapak Bupati Morowali, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Morowali, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Morowali, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Morowali, Dewan Yuri yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita masih diberikan kesehatan kesempatan, sehingga kita hadir mengikuti Lomba Pidato dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-93. Dengan subtema yang saya akan bawakan adalah Perempuan Indonesia berdaya untuk pemulihan ekonomi bangsa. Hadirin yang kami muliakan. Jika kaum perempuan diberdayakan, diperankan dan diberikan tanggung jawab yang besar, maka pembangunan di negara kita akan lebih berhasil. Tantangan bagi kaum perempuan, sekaligus peluang yang terbuka untuk bersama-sama ke depan, mengisi ruang yang masih kosong, untuk pembangunan bangsa, utamanya di bidang dunia usaha dan ekonomi. Hadirin yang kami hormati. Ada pertanyaan besar seputar pemberdayaan kaum perempuan. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang lebih tepat memperdayakan kaum perempuan di negeri ini? Saya telah menggariskan sebuah kebijakan bagi kaum perempuan di banyak tempat. Di berbagai keadaan di Indonesia ini, yang keadaannya belum baik, yang masih menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, termasuk di daerah bencana, kaum miskin, maka negara dalam hal ini pemerintah yang bertanggung jawab dan berdiri di depan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi mereka. Memproteksi mereka, membantu mereka, termasuk bantuan langsung dan bantuan teknis, agar mereka hidup lebih berdaya dan bisa menjadi bagian dari pembangunan di negeri ini. Bukan hanya sebagai objek, tetapi mereka adalah subjek pembangunan. Saudara-saudara, utamanya kaum ibu yang saya cintai, pada sambutan ini, saya akan fokus pada bidang usaha ekonomi, terutama peran dan aktivitas kaum perempuan dalam dunia usaha. Mengapa saya katakan peran-peran ini sangat penting? Kalau ekonomi tumbuh, hampir pasti kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, penghasilan orang-orang akan baik. Jadi, ekonomi bukan tujuan akhir dari sebuah pembangunan dan kehidupan manusia. Tapi, ekonomi yang tumbuh baik, sehat, adil, maka kesejahteraan akan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kesempatan yang baik merupakan refleksi sekaligus visi ke depan. Seperti apa sih perkembangan dunia usaha, baik nasional maupun global dewasa ini. Pada kesempatan ini, saya mengajak untuk mari kita membangun paradigma, cara berfikir atau mindset dan perilaku dalam dunia ekonomi dan dunia usaha yang pas, yang tepat, sesuai dengan zaman yang kita arungi dewasa ini. Hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, dunia usaha sudah menyadari bahwa memasuki era baru dengan harapan lebih efesien, menguntungkan semua pelaku dunia usaha, juga lebih menyadari pentingnya izin usaha dibuat untuk menjadi kekuatan hukum dalam berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah akan lebih membantu pelaku ekonomi usaha khususnya UMKM. Di Kabupaten Morowali, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan dalam konsep pemberdayaan usaha baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri rumah tangga, dan perdagangan kaki lima. Telah diberikan bantuan baik prasarana maupun bantuan modal guna menggerakkan perekonomian masyarakat yang dapat saya sampaikan di kesempatan peringatan hari Ibu. Saya menaruh harapan yang besar kepada kaum Ibu Indonesia khususnya kaum Ibu di Kabupaten Morowali. Bangkitlah, berperanlah, majulah, dan selamatkanlah negeri kita. Bangun negeri kita bersama-sama untuk Indonesia maju. Morowali sejahtera bersama. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.